bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua selamat bertemu lagi bersama saya Agus Rahayu berikut ini saya ingin menyampaikan tutorial tentang update terbaru dari autogenerate RAB dengan update 01 bulan September ini dimana bug fix nya adalah satu penambahan jumlah berat besi ini untuk pekerjaan konstruksi tentunya yang kedua penambahan hitung berat beton ini untuk pekerjaan sipil dan yang ketiga adalah dibekali dengan plugin sipil konstruksi dimana ini adalah sebuah kredit untuk takuji hatakawa atau taktu hata atas inspirasi besarnya untuk BIM SketchUp atas sebuah karya plugin nya dari building struktur tools Anda bisa cari di SketchUp atau Google SketchUp extension warehouse oke ini mari kita buka autogenerate RAB ini kebetulan untuk plugins baru ini akan saya tunjukkan ini adalah plugins yang kita harap bisa bersinergi untuk perhitungan atau generator RAB dan ini judulnya adalah kita update kita simpan dulu oke disini sebelum kita masuk ke sipil dan konstruksi mari kita perhatikan penambahan hitung berat besi untuk konstruksi bagaimana perhitungan berat besi bisa dihitung dari autogenerate RAB dengan klik kanan kemudian hitung berat besi maka berat besi akan diketahui 628 kg oke ini dari berat besi kemudian berat beton juga sama seandainya Anda memiliki beton kemudian di grup dan syarat grupnya seperti yang dari video sebelumnya bahwa itu harus tidak ada celah maka kita hitung berat beton berat beton tulangan dengan beja 2400 kg per meter kubik ini 3480 kg skrip ini bekerja pada beja yang berat jenis atau density besi dihitung berdasarkan dari berat jenis besi 7850 kg per meter per segi meter kubik oke sesuai dengan standar yang berlaku artinya setelah kita mengetahui berat besi ini ini akan memudahkan untuk kita dalam menghitung pekerjaan konstruksi oke kemudian kita coba masukkan ke coba generate misalkan yang ini dengan ada pekerjaan baru disini misalkan Anda bisa tambah konstruksi misalkan kemudian edit pekerjaan konstruksi ada disini dan ditambah baru analisi SNI adalah misalkan menggunakan terolah balok WF berabla misalkan terolah 200 x 150 100 edit kemudian harganya 19 14 ribu per kilo edit edit masukkan ini klik klik paste kemudian kita pilih kilogram input maka akan sudah ada disini jumlah kilogram ini untuk konstruksi segala macam ini bisa Anda map balok atau kolom oke perangkat selanjutnya yang sangat menarik adalah dari update sekarang dengan sipil dan konstruksi dimana disini akan ada elemen bangunan untuk girder besi dan ini bisa Anda tambahkan tentunya dan ini adalah ada daftar karakter tumpuan material plat lantai dan sebagainya kemudian balok besi coba kita cek satu menggambar dengan klik seperti ini dan ini tidak terbatas dari dan sangat menarik bukan besi ditaruh lah Anda coba pilih yang lain menggambar dengan klik terus Anda coba dengan pilih pertumpuan atau pertumpuannya sebagai 0 putarannya kemudian seperti ini ini sangat menarik tentunya bagi Anda para pekerja konstruksi untuk bisa bagaimana menggambar konstruksi dengan mudah mudah juga Anda untuk pekerjaan sipil juga seperti itu coba kita mulai dari kolom besi misalkan seperti ini Anda tentukan dari sini menggunakan besi apa misalkan contoh seperti ini jadi satu klik seperti ini klik seperti ini klik dengan penetapan tingginya berbeda misalkan Anda tetapkan disini 6 meter kemudian klik disini bahwa yang tadi 4 meter 6-6 meter terus Anda juga bisa tambah hal-hal yang lainnya kemudian atau balok besi misalkan maaf saya sembarang saja klik kanan Anda bisa coba sendiri di rumah bagaimana seperti ini kemudian bagaimana Anda bisa mengambil leluasa seperti ini kemudian Anda dengan fitur yang ini ini adalah bawaannya dari sipil dikonstruksi toolbar klik ini pilih yang ini tekan sip atau ctrl z ctrl z seperti itu ctrl z ini sangat berguna ketika gini ketika saya menggambar balok besi kemudian saya gini tekan tekan seperti itu jadi akan langsung bersatu menggabungkan dua sudut kemudian yang ini adalah menggabungkan perpanjangan ke struktur klik ini klik awalnya kemudian klik sebelah ini oke saya kita mulai dari bagaimana membuat fondasi Anda pilih disini ada fondasi batu kali Anda pilih saya sudah sediakan fondasi batu kali menggambar seperti disini saja bagaimana sangat mudah bukan seperti hanya klik klik langsung jadi dan gabungkan ujung ada ujungnya dengan ujung klik shift yang ini klik shift yang ini klik shift yang ini klik shift yang ini maaf yang rojit yang ini klik shift yang ini sampai tekan shift yang ini kita extend yang ini kita extend ini kesini dan ini kesini yang ini kesini sementara yang ini kita gabungkan sangat mudah selanjutnya fondasi kita akan membuat balok dari balok besi tadi kita mencoba untuk 250 atau 300 x 150 atau 400 x 200 kita hit gambar dengan klik coba seperti ini juga seperti itu juga ini dari center Anda bisa berubah tumpuannya menggunakan center ke center atau left seperti ini kemudian coba kita trim merging trim ya yang ini maaf klik ini dulu sip yang ini dengan sip ini dengan ini sip ini dengan ini yang ini dengan ini ini dengan ini ini dengan ini ini Anda bisa lihat bagaimana sangat mudahnya pekerjaan menggambar konstruksi map ini 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 ke sini maaf ini 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 juga ini ke sini Anda bisa coba nanti di rumah nah ini ke sini maaf ctrl ctrl kalau ada apa ctrl z klik ini ini tujuan ke sini oke kemudian akan kita bangun buat kolom misalkan dengan ukuran yang sama bahwa bagusnya ini adalah ketika kita menggambar satu-satu maka akan otomatis terbentuk layer baru dengan namanya dan attribute yang baru juga di entity dan di outline outliner kemudian Anda bisa buat kolom besi seperti ini disini yang tersedia adalah misalkan kolom itu ini saya coba tes kemudian selanjutnya tinggal ubah table nya kemudian yang kolom ini kolom besi yang ini kita boleh hapus atau apa kita coba tambah kita tambah barus baru kalau kita bilang ini nah ini yang fitur yang bagus kita bisa memilih misalkan bentuk H klik untuk merubah ukuran kita klik A nya kita ukuran misalkan kita tentukan yang tadi tiga berapa tiga ratus kalau coba kita dua ratus kali yang B nya dua ratus kemudian yang ini coba kita tentukan dua belas kemudian yang ini tentukan dua belas coba yang ini enam E kemudian bisa ctrl 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 black ctrl ctrl v ctrl v kemudian kolom besi h kemudian simpan sebagai tsv karena saya sudah membuat sebagai tes anda bisa membuatnya dengan sebagai nama anda save as yang ini simpan tsv sebagai nama anda oke group maka disini ada sudah ada kolom besi ukuran 200x200 menggambar dengan klik pilih center seperti ini ini dengan ketinggian 6 meter coba anda bisa mencoba dengan 4 meter coba 4 meter kita pilih center makanya ini 4 meter yang ini hapus kita menggambar dengan klik coba kita per masing-masing pertemuan kita buat ketika ini tidak ada kita bantu dengan garis line menggambar dengan klik seperti ini sangat line sangat mudah menggambar dengan klik seperti ini misalkan seperti ini jadi plugins bagus untuk beam sketchup dengan adanya plugins ini tentunya sketchup menjadi termasuk kategori dari beam software building information modeling link kita bisa ubah ini edit yang ini seperti itu kemudian anda bisa tarik garis di sini di sini kemudian gambar dengan klik jadi ini sudah jadi gambar dengan klik gambar dengan klik bukan untuk kolom sudah jadi coba kita membuat balok membuat balok dari ini kita coba lihat entity nya ini menggunakan balok 400 x 200 coba kita menggunakan dari daftar coba seperti ini 250 anda bisa menambahkan juga oke kita kita tambah tambah berarti anda tinggal klik yang ini kita akan menambahkan balok besi kemudian tambah baris akan muncul di bawah kita ini adalah barok anda anda bisa tentukan menggunakan apa besi c c unb atau c t atau silinder kita coba menggunakan besi holo maaf kita coba menggunakan besi WNP si c yang ini c dua sini ada WNP berapa ya WNP 200 x 90 x 7,5 ini berarti ini B sebagai 200 90 x 90 x 7,5 x 7,5 x 7,5 x 7,5 x terudah ini opsional bisa 5 x kemudian simpan oke disini ada nama balok anda sekarang balok anda simpan oke kemudian oke kita menggunakan balok anda kita tetapkan dulu elevasi balok ini di tumpuan elevasi 4 meter kemudian Wesssss, maaf belum Tuh oh koma, komanya bukan sebagai tapi sebagai titik makanya jadi terbaca bahwa ini harusnya 7,5 omel bisa cek disini 7,5 ini 5, ini 5 oke kemudian simpan oke kita cek di luar enggak ada kita cek salah ini mencoba oh salah juga ya 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 yang ini baris manful Oke, simpan Kita pilih Balok Anda Kita cek di luar Oke Kemudian Kita coba tempan di Yang lepas di 4 meter Nah, ketika saya menggambar disini Maka dia akan ada di atas Karena untuk mempermudah Mendingan kita menggunakan elevasi 0 Karena kita akan menyambungkannya langsung di atas 0 Oh, atas Oh, atas selamat menikmati 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 pelatih selamat menikmati oke selamat menikmati 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 dan Slope yang tadi seperti ini Hai terus ring balok juga sama ada bisa juga tambah Hai bisa seperti ini bisa seperti ini seperti ini Hai bebas Hai Oke seandainya dengan 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 menggunakan plugin kursi pilihan konstruksi ini akan memudahkan kita mengorganisir layar on-off nya kemudian kita misalkan off untuk yang eh save ini karena fondasi adalah sebagai layar off kemudian kita coba klik yang ini Hai maka kita akan ketahuan pekerjaan Hai polumenya bahwa yang 9,227 kemudian kita akan bisa mengetahui Hai berat beton bertulangnya dua tog 22 ton Hai dengan dianggap sebagai bj2400 Oke kemudian kita bisa cek di sini terolah di realtime terlalu menggunakan beton bertulang bla 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 yang ini dan masukkan yang tadi kilogramnya hai 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 oh eh polumennya ya ya 9,227 untuk Aceh kek kontrol V hitung-hitung Rp langsung saya ketahuan Hai Oke sekalian juga saya mengenakan eh barusan saya sudah mengenakan sipil konstruksi dan segala sama-sama Anda bisa membuatnya sendiri kemudian cara mengoperasikannya kemudian Anda bisa mencoba sendiri kurang seperti itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih saya sampaikan kepada takuji hata kawa atau tak tuh hata atas inspirasi besarnya atas bim terbim untuk SketchUp mungkin dengan ditambah dengan otogenet R-A-B-S-N-E SketchUp maka bimnya menjadi bim for 5D ya jadi bim lima dimensi Hai Oke seperti itu Anda bisa mencari tutorialnya juga bisa langsung di Hai channel YouTube nya tak tak tuh hata Oke terima kasih mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh